Tidak mengharankan bagaimana Love and Thunder ditunggu-tunggu dan disambut dengan gegap gembita tidak saja oleh masyarakat MCU, tetapi juga pecinta sinema pada umumnya. Sejak Taika Waititi yang menyambut Estafet dari sutradara The Dark World, yang kemudian memberikan nyawa baru bagi karakter ini melalui Thor Ragnarok. Karenanya siapa yang tidak gembira saat sutradara What We Do In The Shadows, Hunt For The Wilder People, dan tentu saja Jojo Rabbit ini kembali ditunjuk Kevin Feige untuk mendalangi film keempat Odin San ini. Terlepas dari semua yang bakal gue katakan di ulasan ini, Love and Thunder tentu masih akan memberikan jaminan untuk membuat penontonnya meledak dalam tawa yang genuine. Dibuka dengan sekuen dramatis yang sejujurnya cukup depressing, Love and Thunder lambat lawan mulai terasa seperti usaha putus asa Marvel untuk mengajak fansnya bersenang-senang dengan amunisi-amunisi yang sejujurnya terasa sudah usang sekalipun dengan sentuhan tangan dingin Waititi. Namun di luar materi promosi, termasuk desain poster retro dan font style yang sangat menjanjikan, Love and Thunder lemah di departemen paling krusial yakni naskah yang ditulis sendiri oleh sang sutradara bersama co-writer Jennifer Katyn Robinson. Tapi siapa yang tidak gembira menyambut pensiunan The Dark Knight, Christian Bale di Marvel Cinematic Universe untuk pertama kalinya memeratkan karakter gore. Melalui transformasi karakternya, Bale mampu menyuntikkan nuansa gelap yang in the end of the day mampu mengimbangi warna-warni light-hearted aspek komendinya dengan seimbang. Begitu juga hadirnya Natalie Portman ketika di tiga film sebelumnya, plus Avengers Endgame kurang diberikan bobot 3-dimensional, di Love and Thunder pada akhirnya Portman mendapat restu untuk menyuntikkan karakterisasi yang lebih kompleks bagi Jane Foster a.k.a. The Mighty Thor. Namun di luar semua itu, Suilid sekali terpana dan terkesan oleh Love and Thunder ketika elemen drama dan komedinya gagal berbaur dengan cantik meski keduanya tidak saling bersinggungan dengan rusuh satu sama lain. Film ini anehnya tidak tampil sesegar to Ragnarok 2017 lalu, cenderung trying too hard dan nyaris sama sekali tanpa sekuen dan momentum yang memorable. Sementara untuk sekuen dramatiknya yang jujur saja jauh lebih berat dan masif, tidak mampu diramu dan dieksekusi dengan approach yang tepat, sehingga end of the day tanpa meninggalkan kesan mendalam, emosional apalagi memancing penontonnya untuk larut dalam kesedihan yang gue yakin telah diniatkan sejak awal. Komedinya dua digit berada di bawah kualitas Ragnarok, masih sanggup membuat kita terbahak-bahak, namun sama halnya dengan elemen drama, anehnya terasa ada jarak tertentu yang membuat penonton sulit melebur seutuhnya dengan Love and Thunder. Dan sebagaimana produk Disney belakangan ini, Love and Thunder tentunya getol dijejali dengan force diversity. Dalam hal ini bertabur karakter, lelucon, dan subplot-subplot bernuansa homoerotik atau LGBTQ yang beberapa akan cukup menohok, namun beberapa yang lain masih cukup subtil dan tidak akan mampu ditangkap secara gamblang oleh kebanyakan audience yang kurang peka. All in all, Love and Thunder tidak sanggup memberikan daya hidup yang powerful bagi fase MCU pasca No Way Home. Kita sendiri masih bingung fase ini akan benar-benar dibawa kemana ketika end credit scene Love and Thunder juga masih latah memberikan setup dan karakter-karakter baru yang entah kapan akan benar-benar dipergunakan. Meski tidak sampai melelahkan, namun film ini rather forgettable. Kembalinya YTT kali ini bukan sesuatu yang segar dan mengembirakan. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih telah menonton!